Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys sama mimin kesayangan kalian Di chapter sebelumnya Divine Immortal Doctor Saat sedang berjalan-jalan Fangyo mendengar suara yang sangat familiar dari sebuah restoran Sang naga sendiri penasaran Sampah macam apa pemilik suara tersebut Sebab orang tersebut meminta air sumur kepada pelayan restoran Untuk diberikan kepada orang lain Padahal dia sedang menyeduh secangkir teh Di dalam restoran terlihat dua orang pangeran sedang menikmati secangkir teh guys Rupanya orang yang meminta air sumur kepada pelayan Adalah pangeran ketiga Dia lantas menyerahkan secangkir air sumur tersebut kepada pangeran kesembilan Saat pangeran kesembilan ingin meraih cangkir miliknya Fangyo berteriak dari belakang Beraninya pangeran ketiga menindas seseorang di siang bolong begini Belum lagi orang tersebut adalah saudaranya sendiri Pangeran ketiga pun sangat terkejut karena ada yang berani melawannya guys Dia meminta Fangyo untuk segera pergi Karena seharusnya Fangyo sudah mengetahui identitas pangeran ketiga Sebab jika tangannya tergelincir Pangeran ketiga tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun guys Naga yang menjalan kontrak dengan Fangyo pun menjadi kesal Melihat tengkah pangeran ketiga yang sangat menjengkelkan Dia pun penasaran kenapa Fangyo mencegah dirinya Memberi pelajaran kepada pangeran sialan tersebut Fangyo mencegah sang naga untuk mengambil tindakan Karena dia punya cara tersendiri untuk menghadapi situasi saat ini guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!